Selamat datang teman-teman di podcast kami, ini adalah podcast Ketepalu bersama gue Andra dan juga host gue Taufik. Di episode 1, teman kita sudah membahas tentang perselesaian antara Hotman, Paris dengan Otto Hasibuan, yang mana keduanya adalah advokat terdama yang terkenal. Untuk di episode kedua ini, kita bakal bahas apa ya, Fik? Di episode kedua ini gak kalah menarik, Indra. Kita di episode kedua ini ingin membahas janji kemenangan advokat. Nah, mungkin untuk para pendengar podcast kita yang masih belum tahu janji kemenangan advokat itu apa, dan apakah boleh advokat memberikan janji kemenangan kepada kliennya. Nah, untuk membahas topik yang menarik ini, tentu kita perlu narasumber menarik juga nih ya, Bro. Kita ini kedatangan dua narasumber menarik juga nih, ada Bro Theo dan Bro Rian. Apa kabar nih semuanya? Thank you, thank you topik. Anda sudah diajak di podcastnya Apok Fala. Thank you, thank you. Baik, Andre dan Topik. Terima kasih sudah kesempatannya untuk mengundang kami di sini. Nah, mungkin karena sudah hadir nih narasumber kita, mungkin kita langsung mulai aja nih ya, Indra. Oke, mungkin pertanyaan pertama langsung kali ya, Bro Rian nih. Sebenarnya apa sih itu advokat dan apa sih tugasnya untuk pendengar-pendengar kita mungkin yang belum mau tahu? Oke, teman-teman, kalau di kuliah hukum, mungkin aku bisa jelasin sedikit bahwa berdasarkan pasal 1, angka 1 undang-undang advokat, dijelaskan bahwa advokat adalah orang-orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Dan di mana hal tersebut itu dilakukan kepada kliennya. Terkait apa sih jasa hukum itu juga? Jasa hukum berdasarkan pasal 1, angka 2 undang-undang advokat itu dijelaskan juga dengan teman-teman bahwa jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat, berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, hingga melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan ku klien. Secara jelas, secara umum sih, seperti itu, Andrade, mengenalnya. Apa sih itu advokat dan fungsi dan kerjanya itu apa sih? Mungkin seperti itu, Andrade. Oke, mungkin bisa lagi seperti pertanyaan selanjutnya ya? Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, sebenarnya boleh nggak sih advokat memberikan janji kemenangan kepada kliennya? Nah, mungkin pertanyaannya bisa dijawab ya sama Bro David, Bro Theo. Oke, terima kasih Bro Tope. Jadi sebenarnya kalau misalkan berdasarkan kode etik advokat, pada pasal 4, huruf C, disitu ada berbunyi, advokat tidak dimenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditangannya akan menang. Nah, jadi intinya advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan perangkat lain tersebut. Nah, apabila ada advokat yang melakukan kegiatan seperti itu, maka advokat tersebut dapat diajukan kepada Dewan Kode Etik Organisasi Advokat Peradi. Nah, Dewan Kode Etik ini sebenarnya yang berwenang, menjatuhkan tindakan karena pada advokat yang telah melanggar kode etik tersebut. Begitu, Bro Tope. Oke, mungkin ada pertanyaan follow-up nih, Bro. Sebenarnya kalau advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan, itu kan jasanya dia ya. Dia kan pasti ya kliennya ingin menang, kliennya ingin terlepas dari masalah-masalah itu. Nah, kalau dia tidak bisa menjanjikan kemenangan, apa yang bisa dia lakukan untuk menjual jasanya dia untuk bisa dibilang untuk mempromosikan jasa yang bisa dia berikan sebagai pekerjaan dia kepada kliennya? Ya, pertanyaan bagus tuh. Nah, maka dari sini kita dapat mengetahui bahwa yang dijual advokat itu bukan janjinya, namun usahanya. Jadi, advokat itu berusaha sebaik-baiknya dalam usaha mendampingi dan mewakili kliennya dalam masalah hukum yang sedang dihadapi. Nah, selain itu advokat juga dituntut untuk memiliki sifat jujur dan profesionalitas yang dikembangkan oleh advokat tersebut dalam menangani perkara yang didapatkan oleh klien tersebut. Begitu, Bro Andra. Wah, menarik banget ya. Gimana, Fik? Kita sudah dapat kesimpulan, berarti nggak boleh ya? Oke, berarti apa sih namanya advokat yang melakukan pelanggaran ini berarti bisa diajukan ya kepada apa sih namanya, kepada Dewan Kode Etik ya mengenai pelanggaran-pelanggaran tadi gitu. Iya, betul. Mungkin ini juga sebagai bentuk perlindungan kalian terhadap klien-klien supaya bisa punya tempat pengaduan lah kalau dia dijanjikan kemenangan terhadapnya oleh advokat-advokat yang tidak bertanggung jawab. Nah, iya, benar banget tuh. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, masih ada nggak nih, Indra? Yang mau ditanya ini kepada sumber-sumber kita nih mumpung lagi ada kesempatan, Indra. Kayaknya itu udah menjawab semua topik kita sih untuk kali ini karena waktu kita juga tidak banyak. Topik kita juga sudah terjawab sebenarnya boleh atau tidak. Tidak boleh dan apa yang bisa dijual, apa yang bisa dipromosikan oleh advokat untuk mendapatkan... mendampingan gitu ya, Indra. Usahanya ya. Usahanya untuk mendampingi atau mewakili si klien tersebut. Mungkin itu kali ya podcast kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Theo dan juga Rian yang sudah datang. Terima kasih, Topik, sudah menemani gue di sini. Kita sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you.